Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatur limit tarikan uang tunai kartu ATM BCA menggunakan handphone yaitu lewat aplikasi BCA Mobile Kita bisa menurunkan limitnya atau menaikkan limitnya Kita buka aplikasi BCA Mobile, kemudian disini kita klik menu MBCA Dan kita akan dipinta untuk memasukkan kode akses MBCA kita yang biasanya terdiri dari campuran, angka, dan huruf Klik login di sebelah sini jika kode aksesnya sudah benar Dan kita akan langsung diarahkan ke akun MBCA kita contoh tampilannya seperti ini Untuk mengatur limit harian penarikan tunai, teman-teman klik menu akun saya di pojok kanan bawah di sebelah sini Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini Contohnya nih kali ini saya menggunakan rekening tahapan dengan menggunakan kartu jenis gold Untuk mengatur limit tarikannya, kita klik atur limit di sebelah sini Kemudian disini pada menu limit tarikan tunai Untuk kartu ATM BCA jenis gold sendiri, tarikan tunainya maksimal 10 juta per hari Kita bisa mengatur limit tarikan ini kurang dari 10 juta, tapi tidak bisa lebih dari 10 juta Untuk maturnya, teman-teman tinggal geser saja ke nominal yang kita inginkan Contohnya nih, saya ingin mengubah limitnya maksimal 5 juta per hari By the way, buat teman-teman yang ingin tarik tunai di atas 10 juta, teman-teman langsung saja datang ke kantor cabang BCA terdekat ya Klik OK di bawah sini jika teman-teman sudah yakin dengan limit yang sudah kita atur Contohnya nih, kali ini saya ingin merubah limit tarikan tunai menjadi 5 juta saja per harinya Klik OK di bawah sini jika teman-teman sudah yakin Dan kemudian kita akan dipinta untuk memasukkan pin MBCA kita yang biasanya terdiri dari 6 angka Hati-hati ya jangan sampai salah, salah 3 kali akun kalian bisa terblokir Klik OK di bawah sini jika pinnya sudah benar Kemudian akan muncul tanda seperti ini Ini berarti kita sudah berhasil mengatur limit tarikan tunai pada kartu ATM BCA kita Jadi teman-teman tidak bisa tarik di atas 5 juta Kecuali jika teman-teman merubah limitnya lagi Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.